Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GK Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marshall Pig Ayo langsung aja ke alurnya Ketika Yangka dan Iblis Tua tiba, kedua belah pihak saling berhadapan Meskipun delapan kepala keluarga juga memiliki kultifasi yang luar biasa Dan jumlah mereka banyak, namun mereka tetap tidak berani melakukan tindakan dengan gegabah Terhadap sosok seperti Raja Jahat Bagaimanapun, aura yang dipancarkan Yangbe saat ini memberikan tekanan yang besar pada mereka Yangbe sebaliknya, dia memiliki sikap tenang dan ekspresi sedikit bersemangat di matanya Meskipun metodenya luar biasa, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan Melihat Yangka dan Iblis Tua tiba-tiba muncul di sini, mata Yangbe berbinar Dan dia tersenyum dan berkata Keponakanku juga ada di sini Lumayan, pamanmu khawatir tidak ada yang akan menyaksikan momen ini Jadi tolong bawakan lebih banyak orang dan ini juga akan menjadi pemandangan yang bagus Yangka mendengus dingin berjalan ke depan dan memandang Yangbe dengan sungguh-sungguh Paman guru, Anda telah bekerja sangat keras Bahkan dengan mengorbankan semua penguasa tanah jahat awan abu-abu Hanya untuk menemukan urat bumi di bawah kota Jongdo Tepat Jawab Yangbe singkat Mengapa? Yangka bertanya Garis bumi ini milik Jongdo Bahkan jika Anda menemukannya, Anda tidak akan dapat menghabiskan energi di sini untuk sementara waktu Dan Anda hanya akan memberi manfaat bagi delapan keluarga dengan sia-sia Jadi Anda seharusnya tidak terlihat bodoh Apakah Anda tidak mau bagaimana melakukannya? Ini adalah bisnis yang merugikan Yangbe memangsak ekspresi menarik di wajahnya dan mengangguk ringan Sepertinya keponakan saya lebih pintar dari delapan orang ini Mereka semua mengira tujuan saya adalah menempati jalur tanah ini Faktanya mereka salah Dan saya tidak seperti orang-orang yang menyerap energi dari urat bumi tepat di depan mata mereka Karena mereka tidak memiliki ambisi sebesar itu Mendengar itu, ekspresi yang giho dan yang lainnya berubah Dan mereka tampak bingung Jelas mereka semua mengira Yangbe menargetkan energi di urat bumi ini Tetapi mereka tidak menyangka dia akan menyangkalnya sekarang Jadi kenapa dia melakukan ini? Tidak peduli apa tujuan Anda Tempat ini hari ini adalah tempat Anda akan dimakamkan Yang giho berteriak dingin Menyela obrolan Yangbe Yangbe terkekeh Kalian tidak memiliki kemampuan Saya dapat mengambil nyawa kalian kapan saja jika saya mau Lalu, mengapa Anda belum mengambil tindakan? Yangbe berkata dengan ekspresi sinis Saya bilang, saya butuh seseorang untuk bersaksi Awalnya sangking lu adalah kandidat terbaik Dan saya akan mengajaknya untuk berbagi dengannya Tapi sayang sekali dia tidak tahu bagaimana menghargainya Dan melewatkan kesempatan bagus seperti itu Yangbe berlahan menggelengkan kepalanya dan berkata Namun ada ekspresi kekecewaan di wajahnya Ketertarikan paman guru sangat buruk Kata Yangge dengan dingin Tidak masalah Yangbe mengangkat baunya dengan ekspresi santai Karena saya akan segera pergi dari sini dan pergi ke dunia kelas atas Apa? Dunia kelas atas? Kedelapan orang itu tercengang Tidak mengerti apa yang dia bicarakan Mendengar itu, iblis tua tersenyum aneh Sementara Yangge berpikir Ketidaktahuan Cicak rasa kasihan muncul di wajah Yangbe Apakah menurut Anda Alam di atas alam kebaikan abadi adalah puncak dari sini bela diri? Anda salah Karena nama alam di atas alam kenaikan abadi tidak disebutkan seperti itu Karena itu adalah hanya nama yang Anda berikan untuk dunia ini Delapan kepala keluarga tua tampak terkejut Seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang buruk Jadi mereka tidak bisa menandiri untuk tidak melihat ke arah Yangbe dengan penuh harap Berharap untuk memahami alam seperti apa yang berada di atas alam kenaikan abadi Itu disebut alam transcendent yang melampaui alam manusia Yangge tampak cici, menyelap promosi diri Yangbe Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata Paman guru, saya pikir Anda adalah manusia Tetapi sekarang tampaknya Anda hanyalah seorang manusia yang seperti badut Mata Yangbe menjadi dingin Seolah dia tidak menyangka bahwa Yangge juga mengetahui sesuatu tentang dunia ini Jadi dia tampak lega dan mengangguk Apakah teman baik di belakang Anda beritahu Anda? Iblis tua tersenyum aneh Tanpa kementar dan memandang Yangbe dengan sarkasma Tapi ada penghinaan yang sama Yangbe memamerkan pengetahuannya tentang alam transcendent di depannya Yang sebenarnya merupakan tipuan Melihat iblis tua itu, Yangbe berkata dengan tulus Sahabatku, ngomong-ngomong Anda dan saya sama-sama berasal dari asal yang sama Prestasi saya berasal dari tubuh Anda saat ini Jadi kita harus lebih dekat Jika sahabatku bersedia, sebaiknya kita melakukan ini Jadi bagaimana kalau bergabung? Tidak perlu Iblis tua terkekeh Saya memiliki masa depan yang baik dengan mengikuti Tuhan Muda Apakah menurut Anda begitu? Yangbe sedikit kecewa dan menekankan Meskipun keponakanku memiliki kualifikasi yang luar biasa Prestasinya dalam hidupnya hanya dapat dipatasi di sini Dunia Setelah mengatakan ini Yangbe tiba-tiba mengulurkan tangannya Dan menampar dinding gua di sebelahnya Menuangkan energi secati yang ganas ke dalamnya Yang membuat energi seluruh urat bumi langsung mulai bergerak Dan terus berkumpul menuju sisi ini Tidak lama kemudian Titik hitam kecil tiba-tiba muncul dari tempat yang B Kemudian pinti hitam kecil ini meluas dengan cepat Dan hanya dalam tiga atau dua tarikan nafas Dia meluas menjadi lubang hitam dengan radius beberapa kaki Yang begitu dalam hingga seolah mampu menelan segalanya Melihat itu ekspresi kepala lama delapan keluarga berubah drastis Mereka tampak bingung dan mundur dengan tergesa-gesa Jelas mereka tidak memahami lubang hitam apa itu Sebaliknya mata yang ke dan iblis tua hampir melotot Dan mereka bersuruh pada saat yang sama Terubungan void Yang B memandang mereka dengan heran Tanpa diduga mereka semua mengenali benda ini Dia menganggul dan berkata Yah, itu adalah terubungan void Di ujung lain adalah dunia yang lebih tinggi Dan jauh berbeda dari dunia di sini Karena dunia ini hanya dunia biadab Yang energi langit dan buminya langka Sehingga orang kuat jarang terlahir Tetapi sisi lain berbeda Energi langit dan bumi di sana berlimpah Yang lebih cocok bagi para pejuang Untuk merasakan jalan surga dan seni bela diri Sehingga orang-orang kuat muncul tanpa henti Sahabatku, selama Anda menganggul Saya bersedia membiarkan Anda masuk bersama saya Dan berbagi sumber daya di sana Itu dia Iblis tua menganggul dengan berat Sepertinya Anda tidak hanya mewarisi tubuh ini Tetapi juga mewarisi ingatannya Iya, Yang B menganggul tanpa ragu-ragu Jelas mayat iblis dibawah aliran naga Yang terperangkap di parfum ringso Sekarang digunakan oleh iblis bumi Dan menjadi tubuhnya Namun sebelum itu Yang B mendapat warisan Dan pikirannya dari mayat ini Sehingga dia bisa mengetahui alam transcendent Karena inilah yang menyebabkan Kekuatannya meningkat begitu cepat Seharusnya ingatan yang terkandung Dalam tubuh iblis inilah yang membimbing Yang B Untuk mencari urat bumi Di bawah kota Jongdo Dan menemukan lokasi terowongan kosong ini Jadi tujuannya bukanlah ibu kota Atau garis bumi ini Tapi koridor kosong di depannya Sekarang dia ingin melarikan diri Dari dunia ini Dan memasuki tempat lain Untuk mengejar alam yang lebih tinggi Dan berkultivasi Namun sepertinya ingatan Anda Belum lengkap Iblis tua tertawa dan aneh Sudah laku Kenapa Anda berkata begitu Yang B sedikit mengernyit Apakah menurut Anda Sumber daya di sana Dapat digunakan oleh Anda Apakah menurut Anda Master di sana Sudah ditindas Itu hanya lelucon Meskipun ini adalah tanah barbar Di sana juga berbahaya Budi daya Anda bagus Di dunia ini Anda bisa menjadi raja dan hegemon Tetapi jika Anda sampai di sana Anda hanya akan menjadi diakan Dan penatua sekte Jika saya jadi Anda Saya mungkin memilih Untuk merasa nyaman di sini Iblis tua itu berbicara dengan tenang Bagaimana Anda tahu begitu banyak? Yang B akhirnya terkejut Tidak mungkin Semua kenangan yang tersisa Di mayat itu Telah saya warisi Tidak mungkin bagi Anda Untuk mendapatkan pikirannya lagi Saya tidak perlu memahami pikirannya Karena saya berasa dari dunia di sana Iblis tua tertawa lagi Menunjuk dirinya sendiri dan berkata Pemilik asli tubuh ini Benar-benar perlu dipertanggungjawabkan Dan dia hanya seorang junior saya Warna yang B tiba-tiba berubah Dan dia memandang iblis tua Seolah-olah dia adalah monster Ketakutan yang mendalam Akhirnya muncul dari dalam matanya Dia mencapai apa yang telah dia capai sekarang Karena warisan dari mayat itu Namun iblis tua mengatakan Bahwa iblis itu hanya juniornya Dengan ekspresi meremehkan di wajahnya Hal ini membuat yang B merasa sedikit bingung Karena sepenuhnya terbalik Ingin berbohong pada saya Yang B menatap dengan tegas Tidak peduli apa yang Anda katakan Saya tidak akan tertipu Sekarang saya telah mencapai titik ini Saya akan pergi dan melihat dengan mata saya sendiri Seperti apa dunia di sana Mendengar itu Tua menggelengkan kepalanya perlahan Anda adalah orang yang paling bodoh Ini bukan giliran Anda untuk menghakimi Yang B berteriak dengan keras Auranya tiba-tiba menjadi berbahaya Energi jahat yang kuat keluar dari tubuhnya Dan seluruh wajahnya menjadi sangat ganas Seolah-olah roh jahat telah turun dan sombong Terpesona Yang B mengurutkan tangannya dan menyentuh dahinya Kemudian energi besar di tubuh emas yang sombong itu Meledak dengan ganas Pada saat yang sama Garis-garis iblis menutupi tubuhnya satu demi satu Bahkan lebih baik dari Yang B Melihat pemandangan itu Yang B tampak tercengang Menatap yang K dengan lebih serius Kemudian dia berkata dengan terkejut Keponakan Anda sebenarnya dapat memiliki kekuatan seperti itu Seperti Anda memiliki kekuatan eksternal untuk dipinjam Tapi Anda hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat kelima Jadi Anda masih terlalu lemah Itu benar Iblis tua mengambil langkah maju dan menjaga Yang Keh Kemudian roh jahat yang sangat kaya keluar dari tubuhnya Yang persis sama dengan aura di tubuh Yang B Melihat itu delapan lelaki tua itu berteriak Pada saat yang sama mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga 120% Dengan ekspresi marah dan berbagai kebencian yang sama Seolah-olah mereka ingin melawan Yang B dengan putus asa Yang B tertawa keras Anda ingin mengalahkan saya hanya karena banyaknya orang Anda terlalu naif Bagaimanapun sebelum saya pergi saya akan membiarkan Anda melihat Apa tingkat ketiga alam transcendent itu Sahabatku saya memberi Anda kesempatan Tapi sayang sekali Anda tidak melakukannya Jika Anda tidak menghargainya Saya akan menerima roh jahat Anda hari ini Jelas kata-kata terakhir yang diucapkan Yang B kepada Iblis tua Ketika Yang B keluar dari aliran naga yang terperangkap Budidayanya belum mencapai tingkat ketiga alam transcendent Dan dia tidak dapat menyerap semua energi dalam mayat Iblis Dia ingin menunggu sebentar dan meningkatkan budidayanya Sebelumnya menyerapnya Tetapi dia tidak mau Kenapa Iblis tua itu bergegas pergi setelah mendapat tawaran Sekarang kesempatan ada di hadapannya Dia tentu ingin mengambil kembali kekuatan miliknya Jadi setelah mengatakan ini Dia melambekan tangannya dengan lembut Dan lapisan cahaya berwarna-warni menutupi seluruh tubuhnya Seperti baju besi harta karun Namun pada saat ini Seni bela diri dan kecemerlahan harta rasia Dari kepala tua delapan keluarga Telah berkembang Membur badar Yang B Tapi serangan yang seharusnya luar biasa ini Hanya menyebabkan lapisan cahaya di luar tubuh Yang B Bergetar sememar Meskipun mereka sudah mengetahui Bahwa Yang B sangat cakep dan berkuasa Setelah melihat pemandangan ini Delapan kepala keluarga tua Masih tidak dapat mempercayainya Yang membuat semuanya tampak ngeri dan terkejut Segera iblis tua juga mengambil tindakan seperti kilat Dan bola darah berubah menjadi kabut darah Dan menutupi tubuhnya dan membungkusnya Jelas cahaya darah ini berisi kekuatan pemahaman Dan budidaya iblis tua selama bertahun-tahun Dengan misterinya yang sulit untuk diwaspadai Dan cukup untuk merusak apapun di dunia Tapi Yang B hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit Untuk membubarkan kabut darah Iblis tua mendengus dingin dan mundur tiga langkah Namun ekspresinya sangat serius Bagaimanapun ada kesenjangan absolut dalam alamnya Yang tidak dapat diisi dengan pemangalamannya Jika ada banyak darah di sini Dia juga bisa mengeluarkan keajaiban bayangan Tapi semua darah yang ditumpahkan oleh orang mati Dan terluka akhir-akhir ini Telah digunakan oleh Yang B Dan iblis tua itu juga seorang yang pintar Tapi tidak bisa membuat makanan tanpa sedotan Segera raungan naga bernada tinggi keluar Dan kepala naga besar muncul di belakang Yang Ke Mengayunkan kepala dan ekornya Membuka mulutnya yang berdarah Dan menggigit Yang B Naga Yang B melihatnya dengan acu Mengangkat tangan kirinya ke udara Dan seekor ular piton beracun berwarna-warni Muncul dari udara tipis Sambil memamerkan giginya dan menyeringnya Dia dengan ganas menyerang naga hitam itu Kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pumpalan cahaya berwarna-warni Namun cahaya itu mengandung energi jahat yang menakutkan Dan dalam sekejap naga itu hancur berkeping-keping Itu saja Yang B tersenyum sinis Ekspresinya tenang Kemudian dia berkata Anda bisa melepaskan kekuatan Anda sepuasnya Dan saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya Saya Yang B telah menjalani kehidupan yang menyedihkan Yang saya kejar hanyalah peningkatan kekuatan saya Tidak peduli apa baik atau buruk Selama saya bisa kuat Saya akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan saya Bahkan jika itu guru yang membesarkan Anda dan mengajari Anda Yang B menatapnya dengan dingin Meskipun situasinya kritis Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik Iblis tua itu mengamati kata-kata Yang Ke dan melihat ekspresi Meskipun dia tidak tahu apa yang harus diandalkan oleh Yang Ke Setelah mengikutinya begitu lama Iblis tua juga tahu bahwa Yang Ke tidak akan melakukan apapun Yang tidak dia tayak ini Jadi dia dengan cepat menekan keinginannya untuk melarikan diri Dan diam-diam menjaga sisi Yang Ke Untuk mencegah kejadian tak terduga Tuan Yang B mencibir Saya tidak lagi memiliki Tuan Saat dia berbicara Dia mengaktifkan energi jahat di tubuhnya Yang membuat kepala tua dari delapan keluarga mengerang serempak Lutut mereka melunak dan mereka jatuh ke tanah Wajah mereka semua berubah menjadi warna-warni Dan energi sejati serta kekuatan fisik mereka Dengan cepat berlalu Dan menyatu menuju tubuh Yang B dengan gila-gilaan Jelas dengan penindasan absolut di dunia ini Membuat mereka sangat memahami kengerian Yang B Dan mereka juga menyadari Bahwa tidak mungkin melakukan apapun kepada pihak lain Jika hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri Yang Ke Cepat pergi Kami khawatir kami tidak akan bisa melarikan diri Yang Giho tiba-tiba berbicara Suaranya semakin kecil saat dia berbicara Jika mereka tahu bahwa kekuatan Yang B sangat menakutkan Tidak peduli apa yang mereka katakan Hanya delapan orang yang akan turun Mereka berpikir bahwa dengan delapan dari mereka Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran Mereka setidaknya bisa menyeret Yang Bai Untuk dikuburkan bersama mereka Tetapi di luar dugaan Gagasan ini sangat konyol Jika dihadapkan pada kenyataan Sekarang dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya Untuk menyelamatkan Yang Ke Tidak ada yang bisa pergi Yang Bai Memiliki ekspresi tenang di wajahnya Menggelengkan kepalanya dengan ringan Mengelurkan tangannya Dan angin kencang yang tajam bertiup Menusut tulang belikat Yang Giho Sehingga darahnya segera mengalir keluar Yang Bai Anda menipu guru dan melukai ayah saya Menyebabkan sekte tersebut dipermalukan Hari ini saya akan membersihkan sekte atas nama guru Yang Ke Seperti binatang buas yang marah Tiba-tiba menjadi kasar dan tidak normal Dan berteriak dengan keras Yang Bai tertegun meliriknya dengan aneh Dan berkata dengan nada menghina Seseorang di alam kenaikan abadi tingkat kelima Berani mengucapkan kata-kata arogan Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu Seberapa tinggi langit Keponakan Sebelum saya pergi Anda akan segera mati Jadi apakah Anda akan berubah menjadi hantu Untuk menggantikan orang tua itu Apakah Anda akan membersihkan rumah selamanya Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama Dia memandang rendah Yang Ke Dan berpikir bahwa Pihak lain tidak memiliki kemampuan Adalah kekuatan Yang Ke saat ini Itu hanya disebabkan oleh kekuatan eksternal Yang Ke terus tertawa aneh Senyumnya memudar Dan dia berteriak Iblis tua Mendengar itu Iblis tua menanggapi panggilan tersebut Tanpa ragu-ragu Bergegas menuju Yang Bai seperti orang gila Yang Bai tampak menghina Dan melambekan tangannya Untuk memukul Iblis tua Segera energi kekerasan melonjak Dan energi sejati Iblis tua Yang berkedip-kedip Dengan cepat dimusnahkan Dia terbang kembali dan jatuh dengan keras ke tanah Tetapi segera bangkit dengan tanpa cedera Melihat adegan ini Tidak hanya mengejutkan para kepala tua Dari delapan keluarga Tetapi bahkan Yang Bai pun tampak terkejut dan bingung Setelah sadar kembali Dia menganggut dan berkata Tubuh ini sungguh menajubkan Iblis tua tertawa Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda sekarang Tapi Anda juga tidak bisa mengalahkan saya sampai mati Karena tubuh ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyang Jelas Tubuh fisik yang dimiliki oleh Iblis tua Yang ditinggalkan di bawah aliran naga Yang terperangkap selama ratusan tahun Tubuh fisiknya tidak buruk Tetapi jelas telah ditempa hingga batasnya oleh Iblis asli Jadi dengan tingkat kultivasi Yang Bai saat ini saja Tidak dapat menggoyahkan tubuh fisik ini Saya pikir Anda punya sesuatu untuk diandalkan Tapi ternyata hanya ini Yang Bai menengus Jika hanya itu Maka saya tidak akan bermain dengan Anda lagi Iblis tua tetap diam Dan bergegas menuju Yang Bai dengan momentum yang tak tergoyahkan Yang Bai merotan bibirnya dengan cici Dan berkata dengan dingin Dia hanya orang yang celoboh Dia memiliki tubuh yang kosong Tetapi tidak dapat memainkan perannya Sebaiknya Anda mengembalikannya kepada saya Saat dia berbicara Energi yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya meledak Yang Bai membentuk cakar dengan satu tangan Dan langsung meraih kepala Iblis tua itu Tapi yang mengejutkan Iblis tua tidak mengelak dan membiarkannya menangkapnya Mencari kematian Yang Bai sangat gembira Dia dengan cepat menggunakan keterampilannya Dan dengan panik menyerap kekuatan dalam tubuh Iblis Roro jahat ini berasal dari sumber yang sama Dengan keterampilan yang dia latih Dengan kekuatan Iblis tua sekarang Kekuatan Yang Bai pasti akan meningkat lagi Dia bahkan dapat menggunakan teknik rahasia Untuk mengambil tubuh Iblis tua itu Sebagai miliknya Dan menyempurnakan boneka Tuhan muda Iblis tua melawan dengan keras Tetapi masih tidak bisa menghentikan Aliran kekuatan di tubuhnya Jadi dia harus berteriak Karena tidak peduli apa Rencana Yangkeh Sekaranglah waktunya untuk mengambil tindakan Justru karena kepercayaannya Yang tanpa syarat pada Yangkeh Iblis tua tampak begitu ceroboh dan maniak Segera sebuah rantai emas tiba-tiba muncul dengan aneh Dan dengan munculnya rantai itu Aura yang kuat dari energi yang tiba-tiba turun Entah itu Iblis bumi atau Yangbe Roja di dalam tubuh seolah-olah menghadapi musuh Dan mereka semuanya gelisah Meskipun rantai ini tidak panjang Tetapi memiliki kekuatan yang tidak dapat diabehkan oleh siapapun Dan langsung melilit Yangbe Rantai pendekan Iblis? Yangbe tergejut Wajahnya bingung Dia segera melepaskan Iblis tua itu dan mundur dengan cepat Yangbe mencibir Dan ketika keinannya tergerak Rantai sihir emas tanpa hidup Langsung membungkus Yangbe Dan mengikatnya dengan erat Segera ada suara seperti garam Yang dituangkan ke dalam minyak panas Karena energi jahat di tubuh Yangbe Melawan dengan keliar Tapi dia masih tidak bisa memutuskan ikatan rantai sihir Dan asap hitam terus keluar dari tubuhnya Sebaliknya rantai Iblis emas menjadi tidak berwujud Karena secara bertahap menghilang ke dalam tubuh Yangbe Dengan hanya sejak cahaya terang yang muncul dan menghilang Paman, Anda ceroboh Yangbe mengecek dengan sinis Karena dia telah mendapatkan tubuh Iblis Kenapa rantai ajaib yang mengikat tubuh Iblis tidak ada di tangan saya Yangbe tampak marah dan memandang yangke dengan kebencian Sehingga wajahnya berubah dengan cepat Bagaimanapun rantai ajaib menahan roh jahat ini Dia bahkan dapat mengunci tubuh Iblis Belum lagi Yangbe saat ini Baik Yangbe atau Iblis tua Pencapaian mereka saat ini adalah karena mewarisi tubuh Iblis Jadi setelah ditekan oleh rantai sihir Aura kebanggaan Yangbe dengan cepat menyatu Dan sebagian besar kekuatannya ditekan di dalam tubuhnya Dan tidak dapat digunakan Sehingga situasi tiba-tiba berubah Dan semua orang terkejut Bahkan Iblis tua memandang yangke dengan kekutakutan dan kekembiraan Diam-diam berpikir bahwa dia percaya pada tuan mudanya memang benar Karena dia bahkan telah melupakan keberadaan rantai ajaib itu Tetapi dia tidak ingin Yangbe mengeluarkannya saat ini Paman, berapa persen kekuatan Anda yang dapat Anda gunakan sekarang? Yangbe maju selangkah, mementungnya terus meningkat Karena Anda, pavulum lingso yang besar sekarang sangat menyedihkan Guru hampir mati dan ayah saya bahkan lebih parah lagi sakitnya Tidak masalah jika Anda menghacurkan kota Ziongku selama bertahun-tahun Tetapi jika Anda menghacurkan pavulum lingso Anda harus membayar harganya dan sekarang saatnya Anda membayarnya kembali Impian Yangbe meraung histeris Apakah menurut Anda rantai ajaib ini bisa menyegel saya? Mungkin Anda bisa melakukannya ketika Anda lebih kuat Tetapi kekuatan Anda saat ini masih belum cukup Kekuatan harta rahasia adalah Anda hanya bisa mengembangkannya berdasarkan manusia Karena belum ada yang mengajari Anda ini Setelah mengatakan ini, Yangbe mengosongkan tangannya Dan cahaya warna-warni mekar lagi Menutupinya di depan seperti badai yang dasar Dia jelas ingin pergi dari sini sebelum membuat rencana apapun Kemana Anda akan lari? Yangbe memiliki ekspresi galak di wajahnya Tubuhnya berayun, kecepatannya meningkat hingga batasnya Menghalangi pintu masuk terowongan kosong Menatap Yangbe dengan mata dingin dan energi sejatinya meletus dengan ganas Pergi Teriak Yangbe dengan keras Mengangkat tangannya dan mengukul dada Yangke dengan terapak tangan Kemudian energi di terapak tangannya seperti inti ular spiritual yang sangat berbahaya Dengan keras tubuh Yangke bergetar Dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya Tapi Yangbe juga mundur beberapa langkah Yangke tertawa tanpa henti dan berkata dengan keras Paman, Anda hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat pertama transcendent Coba saya lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri Saat dia berbicara, sejumlah besar kekuatan jiwa dewa melonjak Dan pedang kecil di lautan kesadaran didorong oleh kekuatan kesadaran dewa Yang mengeluarkan hawa dingin Dan menyerang ke arah Yangbe dengan ganas Melihat itu, Yangbe tercengang dan tidak berani melawan Jadi dia buru-buru mundur Namun iblis tua tersenyum aneh Berubah menjadi bercak darah Dan terbang mengeliling Yangbe untuk menyerang Bahkan kepala tua dari delapan keluarga yang sadar kembali Juga menyumbangkan kekuatan mereka sendiri Dalam sekejap, Yangbe sedang terburu-buru Dan tidak bisa mengatasinya Karena sebagian besar budidayanya terjebak oleh rantai sihir Dan sekarang dia hanya bisa tampil di level transcendent pertama Jadi setiap kali dia mencoba melarikan diri ke dalam terowongan kosong Dia akan dicegat Pada saat ini, wajah Yangbe berubah menjadi ganas Sejak dia mendapatkan warisan dan bagian dari ingatan iblis di bawah aliran Kunlong Dia mendambakan dunia yang lebih tinggi Menaklukkan seluruh tanah jahat Changyun dan menyerang lembah Yowang Tetapi hanya untuk perkenalan Sebelum berperang dengan delapan keluarga Setelah sekian lama merencanakan Dan sekarang sepertinya keinginannya bisa terkabul Namun rantai ajaib telah merusak hal besar itu Jadi bisa dibayangkan kegilaan dan kegelisahan di hatinya Tapi bagaimanapun juga Dia masih memiliki dasar transcendensi tingkat ketiga Bahkan jika dia berada dalam krisis Yangbe tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu Dan berbagai cara medis digunakan yang sangat mengejutkan orang Bahkan Yangbe merasa sangat kagum Dan tidak bertabrakan dengannya secara langsung Dia hanya menggunakan pedang kecilnya Dan menyaksikan Yangbe yang terperangkap Masih bisa bertarung dengan mata dingin Tiba-tiba aura yang sangat kuat Dengan cepat mendekati dari jarak tidak jauh Setelah menyadari sumber aura ini Yangbe tampak bahagia dan dengan cepat menulik untuk melihat Benar saja sosok Mengguya pelan muncul di sana Sekarang penjaga tokomeng memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya Bahkan aura di tubuhnya berbeda dari sebelumnya Di belakang, Suyan dan Xia Ning Shang juga segera muncul Jelas sekali segel di tubuh Mengguya telah diangkat Dan sekarang dia telah benar-benar kembali ke tingkat alam transcendent Dan Yangke memperkirakan bahwa Mengguya adalah master tinggi dari alam transcendent tingkat ketiga Meskipun ini hanya perasaan, tapi Yangke sangat mempercayainya Tapi Mengguya tidak berbicara omong kosong ketika dia sampai di sini Dia hanya mencapai tangannya dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekan Yangbe seperti gunung Sehingga membuatnya sulit untuk bergerak Mengambil kesempatan ini, Iblis tua dan kepala tua dari delapan keluarga melancarkan gerakan membunuh mereka Dalam sekejap, tubuh Yangbe penuh dengan lubang dan darah mengalir terus Bagaimana mungkin? Yangbe menatap kosong pada kemunculan Mengguya yang tiba-tiba Dia tidak percaya bahwa orang ini benar-benar dapat memiliki tingkat kultifasi dan kekuatan yang sama seperti ketika dia berada di puncaknya Paman, kematian Anda telah tiba Yangke berteriak dengan dingin Wajah Yangbe pucat dan jauh di dalam matanya muncul makna kegilaan yang kuat Sekarang dia berada di jalan buntu, tapi dia tertawa Ketidaktahuan, bahkan jika saya mati, Anda bahkan tidak bisa melarikan diri dengan mudah Saat dia mengatakan ini, energi dan aura aslinya tiba-tiba menjadi sangat berbahaya dan ukuran tubuhnya juga membengkak Wajah Yangbe memerah dan darah meluap dari tujuh lubangnya Kemudian perasaan tidak nyaman dengan cepat mengalir ke udara membuat jantung semua orang berdebar-debar Bahkan ekspresi Mengguya dingin dan tegas dan dia berteriak Hentikan dia, dia akan meledakan energi sebenarnya di tubuhnya Mendengar itu, warna kulit Yangke berubah drastis Dan pedang kecil dari harta rahasia jiwa meledak ke dalam pikiran Yangbe Dengan kekuatan yang tidak dapat dilepaskan Namun kekuatan spiritual lawan ternyata sangat kuat Dan kuat melalui lautan kesadarannya untuk pertama kalinya Mengguya memutar tangannya dan dengan kekuatan dari udara Dia memutar kepala Yangbe dengan setengah lingkaran Segera tawa Yangbe membeku di tenggorokannya Dan sorat matanya dengan cepat memudar Tetapi energi kekerasan yang sebenarnya masih meledak dengan ganas Kepala tua dari delapan keluarga yang berkumpul di sekitar Yangbe Dan semuanya terbang dengan pertumpahan darah Iblis tua itu juga berteriak, berguling beberapa kali di udara Jatuh ke koridor kosong dan menghilang Saat berikutnya, energi besar di seluruh urat bumi Jungdu tampaknya mengalami reaksi berantai Menggantikan Yangbe meledakan esensi sejati sebagai titik sumber Dan terus menerus meledak ke dalaman Pada saat yang sama, kekuatan aneh melanda Melihat itu Mengguya tertekun dan dengan cepat melihat sekeliling Matanya tertucu pada terubungan void yang terbuka dan dia berseru Bagaimana bisa ada terubungan void di sini? Jelas orang sekuat Mengguya, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan saat ini Tapi dia langsung bingung Dia sedikit terganggu dengan cepat mundur Dan datang ke sisi Suyan dan Sian Ningsang secepat kilat Memegang satu di masing-masing tangan Energi sejatinya melonjak Menjaga mereka berdua dan berteriak Yangke, masuklah bersama saya Saat dia berbicara, sosoknya telah tenggelam ke dalam koridor kosong Meskipun Yangke tidak tahu mengapa penjaga Tokomeng begitu panik Dia juga tahu ada sesuatu yang tidak beres Sekarang Yangbe meledakan energi aslinya Yang telah menyebabkan perubahan pada urat bumi Jongdo Perubahan ini adalah pencana dasyat Yang bahkan Mengguya tidak dapat menolaknya Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah Dengan memasuki terowongan kosong dan pergi ke dunia seberang Setelah mendengar panggilan Mengguya Yangke tidak ragu-ragu Dan berkata sambil terbang ke sisi situ Kedelapan senior, kemarilah Saat dia selesai berbicara Dia sudah masuk ke koridor kosong Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin